Intro Dipersembahkan oleh Didukung oleh Didukung oleh Dan kini tibalah kita Di bulan teristimewa Ramadhan syahrul barokah Bertabur rahmat maksirah Mari bersiap sedia Lahir batin raga jiwa Bulatkan tekat di dada Untuk meningkatkan ibadah Ramadhan tiba Semesta pun menyambut gembira Sebulan penuh puasa Menahan diri dari lapar daga Jangan lalu palisan dan laku pun kita jaga Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa Marhaban syahrul siang Ramadhan Marhaban syahrul roma Ramadhan Marhaban syahrul barokah Ramadhan Ya saya hidup syukur ya Ramadhan Marhaban syahrul siang Ramadhan Marhaban syahrul kur'an Ramadhan Marhaban syahrul waktiro Ramadhan Ya saya hidup syukur ya Ramadhan Di bulan mulia TV mu hadir menyapa anda Dengan syiar dakwah Berkemajuan mencerahkan semesta Bergembiralah Lingkari hari dengan zikrila Semoga diri kita Jadi pribadi yang semakin bertakwa Ramadhan tiba Semesta pun menyambut gembira Sebulan penuh puasa Menahan diri dari lapar daga Janganlah lupa Lisan dan lagu pun kita jaga Moga diri kita Jadi pribadi yang semakin bertakwa Marhaban syahrul siang Ramadhan Marhaban syahrul waktiro Ramadhan Marhaban syahrul waktiro Ramadhan Ya saya hidup syahrul ya Ramadhan Marhaban syahrul waktiro Ramadhan Marhaban syahrul waktiro Ramadhan Marhaban syahrul waktiro Ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad Pemirsa TV-mu dimanapun anda berada Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tetap bersemangat untuk menunaikan ibadah Ramadhan 1445 Hijriah ini Kali ini akan kita bahas tema tentang tradisi buka bersama Buka bersama ini telah menjadi tradisi Bahkan mungkin telah menjadi subkultur bangsa Indonesia Kalau kita mencoba memperhatikan suasana di bulan Ramadhan ini Dimana-mana kita menyaksikan masyarakat menyelenggarakan acara buka bersama Walaupun sebenarnya tidak ada tuntunan untuk buka bersama itu Tetapi buka bersama ini diselenggarakan tidak hanya di masyarakat muslim Indonesia Tapi juga di masyarakat muslim di berbagai belahan dunia Tentu dengan berbagai cara dan perayaan yang berbeda-beda Nah tradisi buka bersama ini Kalau kita merujuk kepada ajaran Islam Merupakan ekspresi atau perwujudan dari hadis nabi Yang menjelaskan tentang pahala Bagi orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa Dalam sebuah hadis disebutkan Man fatoro so iman Kanalahu mithlu ajrihi Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa Maka dia mendapatkan pahala Sama dengan orang yang berpuasa itu Nah Hadis ini tidak menjelaskan tentang bagaimana kita menyelenggarakan buka bersama Hanya menghancurkan Agar kita ini memberi makan orang yang berpuasa Memberi makan orang yang berpuasa itu Bukan karena mereka tidak mampu makan Tetapi karena kita ingin untuk berbagi Banyak memang yang datang di acara buka bersama itu Mereka yang sesungguhnya sangat mampu secara ekonomi Tetapi juga ada situasi dan kondisi tertentu Dimana mungkin saja Buka bersama itu diberikan Untuk mereka yang tidak mampu Berbuka Atau memilih untuk berbuka bersama Walaupun sebenarnya yang benar-benar tidak mampu barangkali tidak ada Nah tradisi ini berkembang Menjadi sebuah budaya Yang memang dari waktu ke waktu semakin dinamis Buka bersama itu diselenggarakan di masjid Biasanya sebelum adhan maghrib berkumandang Kaum muslimin sudah berkumpul di masjid itu Karena pada umumnya sebelum adhan diselenggarakan pengajian Atau ceramah-ceramah agama Yang sebagiannya merupakan bagian dari tradisi juga Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Ini menurut saya merupakan tradisi Ngabuburit yang islami Karena banyak orang yang ketika ngabuburit itu Justru dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat Ada yang ngabuburitnya dengan naik motor berkeliling ke sana kemari Ada yang ngabuburitnya mungkin dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul Yang disitu tidak ada nilai positifnya Nah kesannya justru Kalau ngabuburit dengan berkendaraan Dengan berbagai macam hiruk-pikuk itu Justru menampilkan gaya hidup yang hura-hura Yang itu justru tidak sesuai dengan semangat dari puasa itu Atau di tempat-tempat tertentu ada yang ngabuburitnya Mencari jajan untuk berbuka Kalau di Jakarta itu menjelang buka itu jalanan makin macet Karena makin banyak orang yang keluar rumah Untuk menunggu waktu berbuka sambil hunting jajan Mencari jajan ke sana kemari Nah dalam kaitan ini kita perlu tentu melihat bahwa pada awalnya Tradisi buka bersama itu Bermula dari bagaimana umat Islam sekali lagi mengamalkan hadis yang saya bacakan tadi Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa Maka baginya pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu Bahkan pahala mereka itu tidak dikurangi sedikit pun Layang kusu min ajrihi Tidak dikurangi pahala puasanya itu Dan oleh karena itu maka umat Islam kemudian berbondong-bondong memberikan buka bersama Memberikan makanan untuk mereka yang berpuasa Hanya seringkali terjadi Tradisi buka bersama ini kemudian berubah menjadi Budaya di mana kadang-kadang kita ini menghambur-hamburkan makanan Seringkali makanannya berlebih-lebihan Karena tidak ada manajemen Tidak ada pengelolaan yang baik Sehingga ada satu masjid yang disitu makanan yang berlebih-lebihan Ada masjid-masjid di daerah terpencil Yang disitu mungkin tidak ada makanan yang tersedia Saya kira ini perlu menjadi bagian dari evaluasi kita atas tradisi buka bersama ini Perlu ada manajemen supaya semua masjid bisa menyelenggarakan Dan semakin banyak masyarakat khususnya kaum muslimin yang berpuasa Mendapatkan manfaat dari buka bersama itu Yang kedua juga seringkali muncul tradisi buka bersama Yang diselenggarakan oleh para pejabat Ini biasanya dikatakan dengan acara open house Yang juga seringkali ini bahkan menjadi bagian dari acara-acara politik Pertemuan-pertemuan politik seringkali diselenggarakan di acara buka bersama itu Tentu orang bisa bersilatur rohim Dan bisa berbicara apa saja yang baik pada saat open house itu Tetapi yang sangat penting kita tekankan adalah bagaimana Nuansa kebersamaan dan nuansa spiritual itu juga tetap harus terbangun dengan baik Seringkali lagi-lagi makanan banyak sekali terbuang Atau yang kedua karena asiknya menikmati makan Bahkan sampai kadang-kadang waktu sholat maghribnya menjadi tertunda Inilah yang saya kira perlu menjadi bagian dari evaluasi kita Dan bagian dari bagaimana kita membangun tradisi buka bersama itu Sebagai sebuah tradisi yang islami, tradisi yang memberikan manfaat dan masalahan bagi seluruh umat Dan menjadi bagian dari syiar di bulan Ramadan ini Kita akan bahas pada segmen yang kedua Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Bagaimana kita membangun budaya buka bersama yang islami Sekarang ada banyak fenomena dimana buka bersama itu Selalu ada hidangan kurma Sebagian berpendapat bahwa menghidangkan kurma ini sunnah Karena Nabi selalu berbuka dengan kurma Ada yang berpendapat tidak harus kurma Tapi yang penting disediakan minuman yang manis Seringkali ada yang bercanda Ya kenapa disediakan minuman yang manis Ya karena itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berbuka dengan yang manis-manis Nah cuma kadang-kadang yang memaknai yang manis-manis itu adalah Tidak selalu harus kurma Ada yang mengidakannya dalam minuman kolak misalnya Kalau Ramadan itu kan selalu seperti menu wajib kolak itu Kemudian ada juga kalau orang Jakarta itu Menunya itu Timun Suri Atau kalau mungkin di Jawa itu mungkin es belewah Atau berbagai bentuk minuman-minuman yang segar Itu saya kira variasi-variasi yang secara budaya menurut saya memang bisa mendorong Kreativitas dan juga bisa menumbuhkan Apa Gerak ekonomi Menumbuhkan gerak ekonomi yang Yang itu akan memang positif juga Dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bahkan kemudian kalau kita melihat di banyak tempat Penyelenggara buka bersama itu tidak hanya mereka yang beragama Islam Tidak hanya di masjid-masjid Saya misalnya banyak menerima undangan buka bersama itu dari kedutaan negara-negara sahabat Yang mereka menyelenggarakan buka bersama Ada yang menyebut dengan iftor jama'i itu Sebagai bagian dari melakukan gathering Melakukan silaturrohim dan sosialisasi Jadi disitu ada meeting, ada pertemuan-pertemuan yang Orang bisa saling bercerita, saling bersapa Dalam semangat yang digerakkan oleh semangat memberi itu Bahkan dalam prakteknya juga ada beberapa organisasi agama non-Islam Yang juga menyelenggarakan acara buka bersama Tentu saja ini saya kira sebuah realitas di Indonesia Di mana perayaan berbagai macam ibadah di dalam Islam itu Di dalam prakteknya tidak hanya milik umat Islam saja Ramadan ini bisa menjadi milik semua masyarakat Ramadan ini menjadi milik semua umat beragama Dan itu saya kira satu bukti bagaimana Islam itu ketika diamalkan dengan sebaik-baiknya Akan menjadi rahmat bagi semesta Bagaimana kita bisa melihat semangat berbagi itu juga terjadi Di jalan-jalan raya Ada banyak yang kemudian para mahasiswa Mudah-mudahan juga ada mahasiswa Muhammadiyah yang disitu Ada adik-adik dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Atau kampus-kampus Muhammadiyah yang memberikan takjil Bagi para pengendara sepeda motor misalnya Mereka yang memang masih dalam perjalanan Sementara mereka harus berbuka Karena menyegerakan berbuka itu termasuk bagian dari Sunnah ibadah puasa itu Cuma seringkali muncul istilah yang barangkali tidak terlalu tepat Ketika orang memberi takjil itu menyebutnya Untuk membatalkan puasa Kalau untuk membatalkan puasa berarti puasanya yang batal Puasanya menjadi batal Nah padahal sebenarnya yang betul itu Memberi makanan untuk takjil Menyegerakan berbuka Bukan membatalkan puasa Tapi menyegerakan berbuka Yang dengan itu sunnah kita di dalam berpuasa ini Tetap bisa kita laksanakan walaupun dalam perjalanan Tapi tentu saja sekali lagi Semuanya harus kita laksanakan Dengan semangat untuk mengamalkan hadis nabi tadi Manfatoroso iman Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa Dan kemudian ekspresinya Dilaksanakan secara kultural dengan budaya masing-masing Barangkali supaya makanan tidak terbuang-buang Kita bisa memberikannya dalam bentuk package Kemasan-kemasan Sehingga itu selain lebih estetis juga Makanan tidak terbuang Yang kedua Saya kira harus kita tetap perhatikan Bagaimana Keramahan terhadap lingkungan Bagaimana Tradisi buka bersama ini Juga tetap menjadi bahagia dari kita mengamalkan Green fasting Puasa yang ramah lingkungan Sehingga kita tidak Membuang-buang sampah sembarangan Tidak juga kemudian justru Buka bersama yang merupakan bagian dari ajaran Islam itu Menjadi amalan yang bertentangan dengan Islam itu sendiri Banyak mahasiswa yang dia Senang sekali buka bersama itu Sehingga ada istilah Di kampus-kampus tertentu itu Para mahasiswa yang Mengikuti program PPT PPT ini bukan program perkuliahan Tapi para pencari takjil Nah mereka yang pindah-pindah Kesana kemari Dari satu masjid ke masjid yang lain Dari musola ke musola yang lain Dari satu acara ke acara yang lain Untuk berbuka bersama Tentu tidak ada yang salah Dengan yang seperti ini Karena itu adalah bagian dari Kesyukuran kita Bagian dari bagaimana kita Membangun silaturrohim Membangun keakraban Tetapi tentu saja semuanya Pertama buka bersama itu Harus kita niatkan Sebagai bagian dari kita bersedekah Yang kedua kita niatkan Sebagai bagian dari Kita mengamalkan hadis nabi Dan kemudian yang ketiga Bagian dari kita membangun Soliditas dan solidaritas sosial Dan yang keempat Bagaimana kita Menjadikan buka bersama Sebagai bagian dari Aktualisasi ajaran agama Islam Yang mendatangkan rahmat Bagi semesta Mudah-mudahan bermanfaat Nasru minallah Wafat humkhorib Wabashiril mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Dan kini tibalah kita Di bulan teristimewa Ramadhan syahrul barokah Bertabur rahmat matfirot Mari bersiap sedia Lahir batin raga jiwa Bulatkan tekat di dada Untuk meningkatkan ibadah Ramadhan tiba Semesta pun menyambut gembira Sebulan penuh puasa Menahan diri dari lapar daga Jangan lalu palisan dan laku pun kita jaga Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa Marhaban sanru siang Ramadhan Marhaban sanur Amerah Ramadhan Marhaban sanu baklardan Ramadhan Ya salitan syukur ya Ramadhan Marhaban san uchiang Ramadhan Marhaban sanur Quran Ramadhan Marhaban sanu maktiro Ramadhan Ya salitan syukur ya Ramadhan Di bulan mulia TV mu hadir menyapa anda Dengan syiar dakwah berkemajuan mencerahkan semesta Bergembiralah lingkari hari dengan zikrila Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa Ramadhan tiba semesta pun menyambut gembira Sebulan penuh puasa menahan diri dari lapar dahaga Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa Marhaban syaruh siyam ramadhan Marhaban syaruh hamad ramadhan Marhaban syaruh barokkan ramadhan Ya syaidu syuhur ya ramadhan Marhaban syaruh kiyam ramadhan Marhaban syaruh pur'an ramadhan Marhaban syaruh barokkan ramadhan Ya syaidu syuhur ya ramadhan Marhaban syaruh barokkan ramadhan Marhaban syaruh barokkan ramadhan